I can imagine what it feel like to be going up in war wah iya sih kalau kita yang udah kecil kan bisa ini ya bisa setidaknya mandiri itu tapi kalau yang anak-anak masih butuh kayak ya pengen mainan pengen happy happy halo guys balik lagi channel Hardest Mid kali ini kita main the war of mine final cut eh ini tentang menceritakan tentang peperangan temanya peperangan cuma kita bukan jadi prajurit yang perang atau yang kaptennya komandonya yang merangin tapi kita jadi kayak survivor korban perang yang harus bertahan hidup sehari-hari sampai perang itu berakhir dan ini ceritanya kita bisa enggak survive sampai perang di kota kita ini berakhir kita bisa enggak survive Oke kita aku udah mainin ada beberapa karakter yang bisa kita pilih disini to force final cut konten ini tuh DLC yang paling luar DLC update terbarunya kita pakai ini pakai powerful Bruno Marco ini kayaknya yang paling basic basic Oke let's go kita mulai awal dari baru jadi yang jadi challenge-nya yang disini adalah berapa lama kurangannya dengan berakhir enggak tahu kita enggak akan tahu ketika setiap hari itu kita harus survive kota dipenuhin sniper selling is ordinary bisnis apa most every night jadi kayak tembak-tembakan apa kayak yang jarak jauh itu yang bangunannya rusak pons enggak bekerja sorted food and medicine many people and homeless Bruno Marco Nebruno Marco Oke langsung aja mereka best best friend yang ini terlihat dulu karakternya pavle pavle ini adalah dia tipenya adalah pelari cepat jadi bisa cepatnya cepat kalau kaliannya ya kalau Bruno ini kaliannya adalah bisa masak-masak-masak cepet eh masak-masak lebih efisien daripada yang lain itu dia punya trade smoker jadi dia butuh rokok biar enggak stress terus eh tadi sih ini Marco Marco itulah skill scavenger yaitu jago eh asnya tuh lebih gede dari yang lain jadi bisa bisa muat barang yang lebih banyak Oke langsung aja kesini rumah kita yang masih berantakan harus dirapihin kamu ini buka sini kamu kesini eh kesini kamu kesini bawah sini Oke kita berusaha dapetin ini adalah lockpick buat membuka kunci ini komponen ini kayu jadi kita ngumpulin barang-barang yang gini buat ya membangun sesuatu biar rumah kita tuh lebih bisa dihuni biar kita bisa bertahan sampai perang berakhir Oke dapat komponen banyak banget 30 kamu kesini oke ini kebawah Oh ada berapa ini ada material Oke materialnya banyak banget mantap oke kebawah dulu kamu buka ini wah ini masih jauh wah ini ini dulu yang sini dulu buka apa reruntuhannya betul waktu ya guys oke jadi mending kita yang bisa kita ambil dulu aja kita ambil baru yang reruntuhan kita take all grab all ini harusnya bisa kan kesini ini mah harus lewat Oh kamu bunuh kamu sekarang bikin ini bikin sesuatu dulu yaitu kita mau bikin cover congkelan buat bisa nyongkel ini nah ini nih metal workshop ini tuh buat nih yang komponen yang dibutuhkan 10 sama lima kayu 510 komponen lima lima kayu les kok kita bikin aja langsung tempatnya sebelahnya sini aja pembiar gampang nanti bikin sesuatu ini masih lama Oke ini udah kosong ke atas Bos Hai Nah di sini tantangannya itu ada kita harus bertahan makanan cari makanan terus cari senjata buat event terus sama cari medisin kalau kita sakit atau gimana sakit atau terluka biar nggak ini nggak mati intinya itu kita nggak boleh mati soalnya sekalinya mati ini permanen jadi ya udah kita harus ngelanjutnya ngelanjutin story tanpa orang tersebut itu resikonya bagi kita bikin crowbar buat nyongkel jadi nyongkel yang kayaknya jadi itu bisa dibuka pakai logpik bisa dicongkel pakai crowbar kalau pakai logpik dia nggak bersuara lebih 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 ini lebih tenang lebih apa ya lebih sunyi gitu kalau pakai crowbar dia bersuara jadi kalau misalkan dia kita nyongkel lemari orang di rumah orang lain bakal ketahuan terus mungkin bakal konflik mungkin bisa mati itu tadi itu tadi ini kalau di rumah sendiri macongkel pakai crowbar aja biar logpik kan soalnya bisa habis sekali pakai doang oke ini kamu kenapa santu santu gini coy eh kamu harus bikin tempat tidur bos karena tempat tidur itu esensial sekali coy kita lihat isinya apa nih disini oke ada apa namanya nih herbal medicine herbal kita buka pintu yang sini kalau bisa nih hari pertama kita semoga bisa bikin apa ya bisa bikin tempat tidur sama kompor kali ya eh kamu jangan diem bos oh ini slide krisik ini bisa pakai itu dapat kayu Oke kamu kesini kamu kesini slide krisik ya Wah ini masih lama bos nah dapat apa nih Oke ini tuh buat trading gitu jadi nanti ada orang yang ke rumah kita buat mau trading nggak bukan trading crypto ya tapi trading makanan Pak sama peralatan kamu kesini bos eh kamu lagi apa slightly wounded Oke kamu kesini Wah ini nyampe nggak ya judulis ini sudah kamu santanya Bruno kamu slightly wounded ya kayaknya Bobo deh Bobo bisa nggak ya kamu terusin ini ngoprak 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 ngopraknya ini itu waktu soalnya nih soalnya scavenger kita si Marco ini 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 anak emas tekan recovering guys recovering jadi nggak butuh ini juga nggak butuh bandit juga sih kalau slightly kali dong enggak ya recovery sendiri soalnya kukuk kita buka nah ini kau baru kita mantap banget daripada kita buang-buang logpik ya kan logpik bisa buat alat kita trading atau ya kita bawa nanti pas scavenging pas malem itu pas siang kita manage rumah pas malem kita ini cari-cari peralatan scavenging gitu ke lokasi lain sambil mempertahankan rumah yuk kita ke bawah sini kita bantu bisa nggak ya dua orang gitu barengan nggak bisa Bos kamu masih sakit nggak udah udah diobatin ini recovering yuk kamu buka ini kamu buka ini wow udah jam segini udah jam segini guys jam 7 Oke rentap udah semua kita ke iniin biar dulu dapet apa-apa nih Oke medicine pil makanan kita terus ini aja buku aja yang kita ambil soalnya ini kalau kita ambil nanti apa namanya ya kalau ada pencurian jadi tercuri biar kita lihat Marco si Marco ini bisa sembuh nggak ya enggak ada yang bisa dibikin lagi sebelum itu kita harus lihat dulu nih materialnya 4 ini 12 kayu part 5 terus kalau buat upgrade ini butuh berapa butuh berapa nih 30 pos gila coy ini butuh kayu tiga sisanya part besesnya komponen kayu tiga sisanya komponennya Oke let's go eh Marco scavenging Bruno Bobo Palfe guard ya kita ke pintu story dulu nih ada banyak food material medicine weapon parts self-school ini juga ya ini lumayan juga sih kita kesini aja run toystore dulu atau enggak ya to self-school nih oke run toystore aja deh run toystore dulu aja kita bawa congkelan karena nanti bakal butuh orang yang hostil kita yang teka melukai kita nggak ada disantai aja Wow mantap banget dapat pendek di sini ya kayak salah satu hal yang mahal di kota ini Wow mantap pos senjata part dari senjata sih Oke kita buka ini buat ini ya buat sembunyi gini kalau ada musuh gitu nanti kalau kita musuhnya lewat bisa dibunuh ini juga nih bisa ngintip nah disitu ada siapa eh kita oke enggak kok aku mah santai coy enggak enggak ustal dia nggak ustal juga Oke grep oh nah ini guys ini aslinya ini cuma sempat ya cuma aku pakai mod jadi biar space nya tuh bisa banyak gitu enggak banyak sih yang enggak terlalu banyak tapi enggak terlalu sedikit juga biar lebih apa ya lebih casual itulah mainnya oke kita buka sini apa grepoh waduh ini nggak butuh ya lu rumah belum butuh rokok ya boleh ini belum butuh Moonsign boleh tapi nanti aja lebih ke fokus ke makanan sama ke wah ini nih males banget I can imagine what it feel like to be growing up in war wah iya sih kalau kita yang udah gede kan bisa ini ya bisa setidaknya mandiri itu tapi kalau yang anak-anak masih butuh kayak ya pengen mainan pengen happy happy tapi ini udah harus bertahan diskonstans feel nah nih dia tuh kayaknya nyari apa nyari mainan gitu buat buat keponaannya biar dia keponaannya tuh bisa ya menikmati hidup masa kecil juga gitu walaupun kondisinya ini jadi perang kayak gini ini makanya ini tadi kan run to store Hai seorang tadi bisa kita bunuh sih cuma enggak worth it jadi kalau jadi disini tuh matinya ada tiga guys kalau nggak salah tuh pertama depresi terus bunuh bunuh diri dua dibunuh bandit itu tembak gitu tiga sakit empat mungkin kelaperan ya kelaperan ujung-ujungnya bunuh diri atau gimana lupa aku juga punya intinya itu kalau udah mati ya udah bisa diulang ada sih triknya ngulang cuma ya kita coba sebisa mungkin eh ini tadi udah ya coy sebisa mungkin kita ini main rapih tapi kalau emang harus mati ya ya udah terima aja kita terima aja guys Oke mantap ada ada sugar kita ambil aja tuh berapa 20 oke 20 cukup logpik eh logpik ini banyak banget ya makanan ini belum perlu ini boleh nih Oke kita ambil semua deh gini aja udah kita taruh atas ya masih setengah perjalanan jam 1 pagi kita lihat eh tutup dulu kayaknya peluru tak belum 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 butuh peluru tuh ini juga semuanya supaya sugar juga belum butuh sih ini logpik juga belum butuh kita udah masih banyak bisa buat nanti tempat kayu-kayuan atau apa itu soal di atasnya masih ada nih belum kita searching udah jam 1 lagi udah jam 1 lagi deh kita lihat oke part nah ini mantap nah gini aja dulu formasinya satu lagi nanti apa kita nggak tahu nah kita buka dulu biar nanti kedepannya kalau kesini gampang eh nggak usah lewat bawah lewat sini langsung saya ditutup dari dalamnya sama orangnya nah ini untung kita bawa jongkelan kan waktu hari pertama karena eh suatu tempat tuh kayaknya disarankan bawa songkelan atau bawa apa ya mungkin sovel tokam kampak eh kampak disini hari terakhir sih buat mengkampak furniture-furniture ini oke part ini mantap udah penuh stack kita nah kita lihat uh mantap bos kayu nih belum ketemu nih kayu nih kita lihat dulu nih atas ada kayu nggak coi kita butuh kayu bos wah malah makanan lagi sama ini sama ini rokok udah ada kok nggak ada kayu ya bos berarti harus ke tempat sekolah nih oke makanan lagi ini mantap uh ini menarik banget lagi oke kamu enggak tak bawa dulu alkohol dulu aja kita bawa alkohol buat ya buat bisa kita minum sendiri coba pakai obat waduh menarik banget ada kayu eh kita udah punya kayu lima oke ini tuh buat masakan ya wah yang ditinggal apa nih coy oke kayaknya ini deh kita tinggal bisa tampil dah makanannya sip mantap guys ini cukup langsung kita pulang dulu yuk ya udah dulu lah udah efektif kan sip mantap exit yuk kita lari nanti hari kedua mungkin kesini bisa langsung habis nih kalau kayak gini mah let's go Marco is back kita harus bikin eh apa namanya bisa buat senjata atau kampak ya i found plenty of really fine stuff what a night oke kamu bubuk kamu eh oh iya ya kita belum bikin ini coy lapar ya bos kita coba upgrade ini dulu bisa nggak kita kita butuh kampak soalnya tempat tidur lagi boleh coba coba nanti dulu kita butuh kampak dulu ah mantap bisa upgrade ini update ini dulu kamu teh loh makanannya banyak santai bos ini mah tapi bahaya nih sekali ada pencurian buyar bisa nggak kalau ini update nya berapa butuh material 14 lagi ini kayu juga oke kayu sama material coba kita lihat oke kita tuh butuh kampak ya kan aduh kayunya kurang dikit lagi kurang tiga jadi nggak bisa kalau kamu nggak bisa lagi kan udah dibuat upgrade tadi ya udah nggak bisa apa-apa kita cuma bisa duduk coba bikin radio bisa nggak waduh ininya juga abis bos kayu nggak ada ya tadi disitu berarti kita harus ke kayaknya kalau ke tempat berikutnya tuh kita butuhin ini kayaknya kampak berapa 5 kan ini bisa nih 1 bisa nih bos oke kita bikin aja satu showblock ini kita nunggu sampai Marco oh iya kompor bos lupa kita harus cepet-cepet bikin kompor biar masaknya lebih efektif kayu 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 sama material udah dua ini dua ini yang pertama-tama tuh yang kita butuhin coba apalagi eh moonshine itu wah ini masih banyak masih ada 8 partsnya nih oke coba kita harus kesini hungry hungry tired ini hungry doang ini hungry sama tired kita cuma bisa nunggu Marco bangun oke oke guys nanti tak cut oke Marco udah bangun eh Marco bangun ganti tidurnya ganti tempat bubuknya cuma satu oke oke kamu lapar doang kan end of the day langsung aja guys hari berikutnya nih sip kayak tadi lagi kamu yang jaga kamu sleep in bed Marco ke driving ke karena run toy store tadi kayaknya gak ada kayu ya dah kita ke self school aja prepare kesini oke kita bawa congkelan ini sama gergaji karena bakal butuh gergaji di di apa di sekolah ini oke let's go ini adalah apa sekolah sekolah yang 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 rusak kena bom ini gak ada ya kan gak ada ini juga seingatku gak ada sih ini tapi kenapa tak searching ya kan he habisin waktu bos oke ini wah jadi di bawah ini ada dua ini reruntuhan harus kita bersihin kalau bawa sovel ya cepat karena kita bawa tangan jadi kita lihat atas karena reruntuhannya cuma satu jadi kita lewat sini lewat sini jadi gede banget loh sekolah ini tuh sampai bawah sampai ujung sini tuh ini kondisinya kena bom jadi dia art artnya itu bagus banget ya modelnya tuh ada kayak arsiran pensil kayak gitulah nih arsiran pensil gitu atmosfernya juga ini menggambarkan kondisi perang banget bikinnya yang bikin apa level designernya gitu kali ya ada suara kayak bom kayak seolah-olah tiap malam tuh lempar apa tembak-tembakan rudal kalau pas siang perang perang tentara tembak-tembakan tank gitu prajurit jadi ini kita gak jadi eh bos come on bos kita jadi ya istilahnya korban perang please oke grab all kita buka dulu yang sini sip wet ada kayu sama komponen fokus kita malam ini kalau ada dua itu udah gigi kayu komponen mantap mantap bos kita ke atas dulu nah di atas ada tempat tersembunyi sip ambil semuanya kayu sama ini ke bawah sini ini gak bisa kesini karena naruh untungan perang mantap dah isinya pokoknya kayu hari pertama kita buka jalan dulu biar nanti hari-hari berikutnya kita gampang gak usah murah hidup ter wuif ngeri banget suara ini suara rudalnya mau tidur juga gak bisa ini gak bisa nyenyak suara kayak bum bum ini kita pakai disini aja biar ngebuka sini sobat yang kita bawa tadi dia sekali pakai kecuali pakai mod pakai mod dia bisa berkali-kali pakai kita lebih ada apa nih di bangku anak-anak ini Wow mantap jiwa bos ada gold ada ginian anima saat nanti aja mom it's terrible okay I know a shot today by a man called sniper ya disini ada sniper coi ngeri Oke she was kind girl what did she do to disniper siten of the turn of electricity and the teacher said we would have to stay in school with the longer I don't know why I want to see you when that are dead already at least they promise to bring you this later and what letternya tetap disini bos kita buka dulu yuk nah ini ada merah-merahnya ada apa seseorang kalau kecil gini kayaknya tikus ya ya ada siapa-siapa tikus oke kita ke bawah guys udah jam 2 harus cepet-cepet nih si Marco udah lapar juga oke semoga kita bisa bawa banyak banget sini oke kita bawa sip wah air bos buat masa yang kita korbanin apa ya yang kita korbanin itu kita nih udah ada 40 sih kayaknya udah overkill ini aja air ini tuh kayu-kayu teh udah sama kayu aja deh Oh ininya bisa Oh nggak sekali pakai ternyata sopletnya ya ternyata mod yang tak pakai ini dia ngertesin itu juga nggak nggak sekali pakai sekarang Oke ini modnya cuma satu yang tak pakai ya cuma yang biar apa wih makanan coy menarik sekali makanan nih tapi tak taruh mana ya Bos udah full stack coy tuh udah sini oke deh deh mungkin kayu bisa tinggal satu kayu kayu ya oke kayu tak tinggal satu lah ini kita ngambil jewelry makanan nih lumayan nih bisa buat kita bikin shop shop Oke kayaknya udah coba kita lihat backpacknya udah udah nggak bisa ini nambah lagi ya guys oke run to exit aja soalnya lumayan jauh nih untung ini kita udah kita buka ya jadi deket let's go oh mantap udah jam 4 soalnya jadi jam lima terus pulang jadi udah tak ngomongin problem jam lima tuh harus udah pulang kalau enggak nanti kita kayak telat pulangnya entah bisa kebunuh juga nggak tahu coba coba ada ini nggak ya aduh ya kan slightly wounded oke untung nggak ada yang diambil untung nggak ada yang diambil guys oke kamu pupuk kamu kamu bikin dulu ini kita harus bikin ini dulu kayaknya bikin eh oke bikin kampak dulu bikin kampak karena kita butuh eh apa yang namanya ya Sama butuh kayu kebunan putuh kayu sih udah nggak butuh kayu ya putuh nih eh bahan kompornya apa namanya full 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 oke kita bikin taruh sini deket kulkas ya kan m yuk biar Bruno bisa cepet-cepet masa soalnya dia lapar juga semuanya lapar dia slightly wounded juga kalau bisa kita bikin tempat tidur satu lagi biar enak oke kampak udah beres coba kita bisa bikin sesuatu nggak eh mungkin contohnya eh rainwater menarik sih rainwater tapi rainwater cukup nggak ya nanti oke wah cukup banget bos cukup banget rainwater tempat tidur dulu lah eh rainwater baru tempat tidur eh back dulu nah ini dulu filternya dulu jadi nanti kita nggak usah bolak-balik bikin filter dulu jadi pengoleksi air hujan atau embun gitu yuk kamu masak akhirnya guys tuh kan kurang ini fuelnya nggak ada coba kamu teh pacok-pacok ini dulu ya kan hancurkan hancurkan kamu tadi bikin pengoleksi air kita tempatin di tengah sini biar gigi pengasih ini kan dari sini atasnya nanti hujan blur kita koleksi oh no siapa tuh oh ini kayaknya trading nih eh bos tunggu bos tunggu 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 eh kita ambil oke kita punya kayu sama ini masak dululah buat temen-temen ini kasian banget belum makan hari ketiga belum makan guys makannya tiga hari sekali bayangin perang kayak gitu coy pasang dulu filternya wih butuh satu filter jadi kita udah siapin filternya jadi nah oke kita bikin makanan akhirnya guys akhirnya kita makan bos oke kita pasang dulu filternya sambil makan we are lucky it's not cold in here ya yuk kita kesini dulu eh makan dulu deh makan dulu kamu juga makan eh kamu juga makan nah sekarang kamu kesini coy nah kamu toilet kan coba ah udah cukup pupuknya sekarang gantian kamu ini bacoin kayu sekarang kamu trading nah kita lihat apa yang bisa kita trading coy kita lihat dulu wah kita punya emas bos jewelry empat eh dua dulu lah kita lihat kita tetap butuh apa sih ayo gak akan butuh tanya kayaknya kita lebih butuh ke ini kayaknya ah ini nih supply itu terus kayaknya kita butuh air yang banyak atau makanan air aja coy ini sama senjata sama senjata fine wave a deal kita kasih ini garam oke gak bisa air air teh aku pengen pokok ya sepanjang mungkin air yaudah kita pakai ini aja deh karena ini garam ini eh garam sugar ini ada di ini kan ada di suatu tempat suatu tempat fine we have a deal we have a deal ah gak bisa 5 oke eh tambah 1 oke aku pengen kita udah obat punya ya obat pil ah ini pil belum punya eh ada yang tadi eh peralatan ini deh nah ini sama ini wah gak bisa coy hmm mahal ternyata ini ya coba berapa 1 2 3 3 doang eh 2 doang oke ada yang bisa kita tambahin oh ini masih ada eh pure alcohol pakai inilah buat bikin nah ini tobago ini nanti kita kita pakai ini hah yaudah tambahin nih oke empat tobago ini buat rokok nanti ya kita bisa bikin rokok yang banyak rokok tuh bisa jadi salah satu komoditas buat trading juga bisa dipakai buat orang kita kan ada yang rokok juga tuh 1 kayaknya punya kita berapa sih 14 ya kayaknya mending 4 dulu deh rokok masih ada kok ya kan eh gak ada bos rokoknya abis rokoknya ya ya guys ini kita kasih rokok quality roll off nah ini aja 2 rokoknya 2 buat marco buat marco atau siapa ya tadi oke kita kita polin di sini nah gak bisa tambah rokok deh nah gak bisa fine we have a deal coba udah ngepol ya senjata senjata kita perlu senjata gak ya pisau masih ada sih kayaknya gak butuh-butuh amat 2 wow nah udah 7 tuh dah gak ada yang bisa dipukar lagi ini sih bisa lockpick coba tambah lockpick 1 buat material nah kayaknya jangan nanti dulu aja 6 deal eh lagi trading lagi lockpick 2 untuk ini fine we have a deal eh buat apa ya buat common ikan ah buat rokoknya ini mahal eh coba mana kayu kayu banyak sih quite common quite common oke ini aja deh makanan aja makanan aja it will cost you hah gak bisa bos kalau ini gak bisa juga ya ya wes kayu tambah rokok 1 bisa gak gak bisa rokoknya mahal bos tapi kita udah punya 2 rokok cukup cukup lah ya dah mantap gini aja makanan juga masih 7 5 santai dah cukup cukup bosku eh coba kamu kesini kesini kan satu lagi mana ya oh lagi bubuk oke ambil oke kayu kita ada 30 nih kita lihat berapa wih tambah 7 kamu kesini kamu ambil wuh 10 kayu bos ini mah kita bisa bikin satu lagi tempat tidur atau upgrade inilah karena kita harus ngeport apa namanya eh ambil bos jangan tengah tengok 4 3 menit coy nah ini ini improve kita upgrade workshopnya eh kita ambil juga ini kayunya nih pacul lagi kampak lagi buat ini nutupin lubang ini guys nutup lubang ini nutup lubang pokoknya biar pencuri gak dateng lah istilahnya teh istilahnya tuh pencuri biar gak dateng ini kamu udah eh pos ini alve mantap uff full kita udah 20 ini tidur udah oke coba kita lecek hah mantap nih nah ini yang pertama pakai itu dulu eh bos ayo lari bos ya kali santai santai nah ini berapa kita lihat wow mantap 43 kayu oke kita cek recek ini ada gak ya ada filter kita pasang kamu tidur masih 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 belum bos loh jadi kalau marco ini lapar ya oke kita ini eh bos ayo lari bos kamu tuh santai-santai situasi perang ini santai-santai ini kita port up lagi eh yang tempat yang masih bolong eh ini ada lagi satu lagi jadi ada tiga kalau gak salah oke kamu udah beres belum ya oke slightly wounded udah udah beres kamu waktunya bikin makanan bos berarti satu tempat tidur aja sebenarnya cukup ya pasal bobotnya gantian oke bikinin wow kok bisa empat bos bahkan enam bisa coy he bahkan lapan bahkan sepuluh ngeri sepuluh makanan oke kita bikin empat aja dulu coy asli asli ngeri siapa yang masih lapar ya satu doang yang lapar sebenarnya kita bikin empat bos ya wes lah gak apa-apa mantap jiwa waduh udah malem semoga ininya nyampe sini bos fast 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 lari kesini Bruno udah selesai nih nah nih makan kamu Marco si anak anak emas Marco si anak emas kesini ini coba kita bikin senjata dulu gak bisa bos terus butuh tiga 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 gini kan coba bikin sesuatu tunggu 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 moonshine moonshine nah moonshine ini lumayan sih kayaknya kayaknya kalau bisa kita bikin sekarang besok biar beres kita taruh mana ya kayaknya sih kita taruh sini aja cuy nah sini aja di depan sini bisa gak ya gak bisa bos ini deh tapi jauh tapi jauh nah disini aja pabrik moonshine kita di bawah sini dah jam 8 oke semuanya kondisinya mantap kecuali ini kamu bubur dulu kamu skefeng kamu guard kita ke kesini lagi kali ya butuh hape ya tadi gak tahu lihat dulu sebelum ini coy oke cek dulu eh bakal ada show blade ini gak ya gak butuh ini buk tuh kampak kayaknya kepake kamu udah gak butuh nyonggal nyonggal lagi tapi ada butuh yaudah nanti balik lagi aja eh yaudah kosongin aja biar kita bisa muat banyak masih banyak yang belum di anuh yang penting jalannya udah kita bukain kan nah kita bisa lurus kesini let kita ambil dulu tuh uh di atasnya ada tikus oke nah ini sebenernya bisa diambil sih apa kayu-kayu gini ini bisa di furniturnya bisa dikampak eh coba di atas ada gak ya atau udah tak ambil semua coy kayaknya udah deh iya udah tak ambil semua yuk tinggal yang di bawah nih sini sini wih semuanya ditabrak bos nah ini kita ambil semoga gak ada yang perlu diconggal karena kita gak bawa congkelan oh gak perlu eh oke oke ambil semua aja ya kan aduh ada yang perlu diconggal ternyata jauh es lah ini apa nih i prepare the secret stage behind the foot di belakang kulkas oke nah ini ini tuh kalau ditanyakan gini kan nyuri ya tapi selama cuma ngeliat doang gini belum dihitung nyuri dan kalau kita nyuri di depan orang orangnya marah ya kalau kayak ya marah sama kita ngebunuh kita mungkin berusaha ngebunuh kita oke ini bisa habis semuanya nih wuh makanan bos mantap moonshine juga ada aduh gak bisa nih air eh oke 10 ini wuh pas banget airnya nanggung banget ya air air teh tapi air udah banyak kok jadi gak usah oke udah disini kita lihat apa nih yang disini ya wuh ini lagi kayu lagi ya jadi nanggung sih kayu aja yang tak ambil kayunya ada 6 ada yang nanggung gak ya jadi yang belum keambil cuma satu part sama satu air sama satu pintu ke kunci oke waktunya run to exit guys udah habis disini hampir habis semuanya sih gampang kita juga hampir rusak jadi kayaknya kita ini deh harus lebih hati-hati waw udah mau secang aja Marco is back d4 d4 kita lihat ada yang nyuri gak ya mantap gak ada ini segini dulu guys menurut temen-temen gimana permainannya nih the war is mine eh takui kalau pakai mode jadi lebih lebih easy lebih casual gitu jadi kalau gak pakai mode hari keempat ini gak mungkin kita upgrade upgrade kayak tadi sebanyak ini ininya apanya barang-barangnya karena tasknya inventory yang terbatas tuh bikin kita upgrade-nya juga agak slow nah ini kayaknya kita bisa lebih josh upgrade-nya menurut temen-temen gimana eh this war is mine ini dari sisi art style-nya dari sisi gameplay-nya survival-nya ini silahkan tulis di komentar oke guys thank you supportnya see you di episode berikutnya jangan lupa komen like dan subscribe ya goodbye bye